Pemirsa helikopter milik TNI Angkatan Darat jatuh di kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah, Sabtu Siang. Empat prajurit TNI Adi gugur, sementara lima korban luka, dirawat di Rumah Sakit Darul Istiqomah, Kaliwungu. Sebuah helikopter milik TNI Angkatan Darat jatuh di kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah, Sabtu Siang. Jatuhnya helikopter mengejutkan warga sekitar dan buruh yang berada di kawasan tersebut. Seorang saksi mata mengaku melihat helikopter sempat oleng sebelum akhirnya terjatuh. Setelah sampai lokasi ini tiba-tiba langsung kira-kira 20 meter langsung terjatuh. Kemadam kebakaran yang dikerahkan berhasil memadamkan api yang membakar heli, sementara badan heli MI-17 ini hancur dan menjadi tontonan warga di lokasi. Sejumlah aparat pun disiagakan berjaga di lokasi. Dari website BPBD Kendal, korban meninggal 4 orang dan korban luka 5 orang dilarikan ke Rumah Sakit Darul Istiqomah, Kaliwungu. Helikopter MI-17 milik TNI Angkatan Darat merupakan heli buatan Rusia. Helikopter angkut kelas menengah ini memiliki kapasitas angkut 30 tentara atau 4.000 kilogram kargo internal. Kecepatan maksimum MI-17 yakni 250 km per jam dan mampu mengangkut persenjataan hingga 1.500 kilogram seperti bom, roket, dan gunpots. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, ANews, Maporkan.